Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang nested if dalam bahasa pemrograman python Apa itu nested if? Nested if adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk menambahkan sebuah kondisi baru dari suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya Atau dengan kata lain ada if di dalam if Kalau kita analogikan dalam sebuah flowchart, diagram alir nested if ini sama dengan diagram alirnya statement if else yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya Yaitu video yang membahas tentang statement if else Yang membedakan adalah, untuk nested if, setelah kondisi yang pertama terpenuhi atau bernilai true Maka akan ditambahkan lagi sebuah decision untuk membuat kondisi baru yang dibutuhkan Kalau kondisi ini terpenuhi atau bernilai true, maka akan ada jawaban yang ditampilkan Namun jika kondisinya tidak terpenuhi atau bernilai false, maka juga akan ada jawaban tersendiri yang akan ditampilkan Kemudian untuk sintaks kodingnya, juga sama dengan sintaks kodingnya if else Yang membedakan adalah, untuk nested if, setelah statement if yang pertama, ada statement if else baru yang ditambahkan di dalamnya Baik sekarang, agar tidak hanya membayangkan teorinya, coba kita praktekan penggunaan nested if ini dalam sebuah studi kasus Dimana dalam studi kasus ini, kita diminta untuk membuat sebuah proyek sederhana Yang dapat digunakan untuk menginputkan data dari nilai ujian dengan ketentuan sebagai berikut Jika nilai ujiannya lebih besar atau sama dengan 70, maka status ujiannya dinyatakan lulus Namun jika nilai ujiannya lebih kecil dari 70, maka status ujiannya dinyatakan gagal dengan predikat kurang Lalu bagaimana dengan predikat untuk status yang ujiannya lulus? Untuk yang status ujiannya lulus, predikatnya ditentukan dari besar nilai ujiannya Jika nilai ujiannya lebih besar atau sama dengan 80, maka predikatnya baik Namun jika nilainya lebih kecil dari 80, maka predikatnya dinyatakan cukup Baik langsung saja kita selesaikan studi kasus ini dalam visual studio code Silahkan dibuka visual studio code nya Oke sudah siap, kita buat sebuah file baru Kita beri nama nested if.py Kita enter Yang pertama kita buat dulu tampilan input data nilainya Dalam tampilan input ini, kita beri keterangan Hasil ujian Kemudian kita masukkan coding input datanya Kita tulis input Lalu masukkan instruksi dari input nilainya Misalkan kita tulis Masukkan nilai Setelah itu jangan lupa untuk melakukan casting tipe data inputnya Menjadi tipe data integer Agar semua data yang kita masukkan dengan menggunakan perintah input ini Tersimpan sebagai data numeric atau data number Kita masukkan coding castingnya Kita tulis integer Kemudian masukkan seluruh perintah input data ini Kedalam kurungnya integer Setelah itu simpan input data ini Kedalam sebuah variable Misalkan variable nya kita kasih nama nilai Kemudian yang kedua Kita buat coding untuk proses nested if nya Sesuai dengan yang diminta Dalam studi kasus tadi Kita tulis Jika nilai ujiannya Lebih besar atau sama dengan 70 Maka statusnya Dinyatakan lulus Kemudian untuk menentukan predikat kelulusannya Kita tambahkan sebuah statement if else yang baru Di dalam statement if yang pertama ini Untuk ketentuan dari predikat kelulusannya adalah Jika nilai ujiannya Lebih besar atau sama dengan 80 Maka predikat kelulusannya adalah Memuaskan Namun jika tidak lebih besar Atau sama dengan 80 Maka predikat kelulusannya Dinyatakan cukup Nah seperti inilah Coding yang kita perlukan Untuk menentukan status Dan predikat kelulusan Dari setiap peserta ujian Yang nilainya Lebih besar atau sama dengan 70 Nah sekarang Tinggal kita kerjakan Coding untuk menentukan status dan predikat hasil ujian Yang nilainya lebih kecil dari 70 Kita tulis codingnya Untuk peserta ujian Yang nilainya tidak mencapai 70 Status ujiannya Dinyatakan gagal Dan predikatnya Kita isi dengan kurang Oke selesai Coba perhatikan codingnya Dalam coding proses ini Ada if Di dalam if yang lain Nah teknik coding seperti inilah Yang disebut dengan Nested if Kemudian untuk tahap yang terakhir Tinggal kita buatkan Tampilan outputnya Untuk tampilan status hasil ujiannya Kita tulis status Lalu masukkan Variable statusnya Sedangkan untuk tampilan Predikat kelulusannya Kita tulis Predikat Lalu masukkan Variable predikatnya Dan yang terakhir Kita buatkan Garis pembatas di bawahnya Oke selesai Kita save Jalankan file projectnya Kita tulis Python Nested if .py Kita enter Kemudian masukkan nilai ujiannya Misalkan kita isi dengan 75 Status ujian yang ditampilkan adalah Lulus Dan predikatnya cukup Kenapa nilai 75 Dinyatakan lulus dengan predikat cukup Coba kita cek ke dalam codingnya Apakah 75 Lebih besar atau sama dengan 70 Jawabannya adalah Benar atau true Nah karena benar Maka jawaban untuk kondisi yang benar Yaitu statusnya lulus Yang akan ditampilkan Kemudian setelah itu Pengecekan akan dilanjutkan Untuk menentukan predikat kelulusannya Apakah 75 Lebih besar atau sama dengan 80 Jawabannya adalah Salah atau false Karena salah Maka jawaban untuk kondisi yang tidak benar Yaitu predikat cukup Yang akan ditampilkan Kemudian berikutnya Coba kita jalankan lagi file projectnya Kali ini Kita isi nilai ujiannya dengan 90 Kira-kira bagaimana hasilnya Nah ternyata Status ujiannya dinyatakan lulus Dengan predikat memuaskan Kenapa bisa lulus dengan predikat memuaskan Coba kita cek dalam codingnya Apakah 90 Lebih besar atau sama dengan 70 Jawabannya adalah benar Atau true Karena benar Maka jawaban untuk kondisi yang benar Yaitu statusnya lulus Yang akan ditampilkan Kemudian pengecekan akan dilanjutkan Untuk menentukan predikat Kalau lulusannya Apakah 90 Lebih besar atau sama dengan 80 Jawabannya adalah benar Atau true Nah karena benar Maka jawaban untuk kondisi yang benar Yaitu predikat memuaskan Yang akan ditampilkan Nah sekarang Coba kita jalankan file projectnya Sekali lagi Kali ini Kita isi nilai ujiannya dengan 50 Kira-kira bagaimana hasilnya Ternyata statusnya gagal Dan predikatnya kurang Kenapa untuk nilai ujian 50 Statusnya dinyatakan gagal Dengan predikat kurang Dibagi kita cek dalam codingnya Apakah 50 Lebih besar atau sama dengan 70 Jawabannya adalah salah Atau false Nah karena salah Maka jawaban untuk kondisi yang salah Yaitu status gagal Dan predikat kurang Yang akan ditampilkan sebagai hasilnya Baik seperti itu Pembahasan tentang nestedif Dalam bahasa pemrograman python Mudah-mudahan dapat dipahami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh